. Komoditas cabai merah di pasar tipar gede dan pasar pelita Kota Sukabumi terus mengalami penurunan harga. Dari rata yang tercatat dinas kooperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan, diskumindak, Kota Sukabumi, cabai merah besar TW turun dari Rp32.000 jadi Rp30.000, cabai merah besar lokal turun dari Rp45.000 jadi Rp44.000, cabai rawit merah turun dari Rp58.000 jadi Rp52.000, dan cabai rawit hijau turun dari Rp48.000 jadi Rp45.000 per kilogram. Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Strategis Diskumindak Kota Sukabumi, M. Rifki mengatakan, penurunan harga komoditas cabai tersebut sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Ya, penurunan harga terjadi sudah benerapa hari ini karena memang jumlah pasokan lebih banyak dibanding jumlah permintaan konsumen sehingga berdampak terhadap penurunan harga, kata Rifki kepada radar Sukabumi. Lanjut Rifki, ada pun bapok ting lainnya yang mengalami peningkatan harga seperti, cabai merah keriting naik dari Rp36.000 jadi Rp38.000 dan kemiri atau muncang naik dari Rp46.000 jadi Rp48.000 per kilogram. Harga bapok ting lainnya masih normal. Termasuk dengan ketersediaan, sampai dengan penyaluran dan pendistribusian barang hingga saat ini terpantau dalam kondisi aman dan lancar, ujarnya. Rifki menambahkan, diskumindak memastikan tersediaan komoditas tersebut sejauh ini cukup aman. Setiap hari petugas melakukan pemantauan terkait harga hingga stok barang, Alhamdulillah pasokan masih cukup aman, pungkasnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 16 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.